Kita harus kemangat Banyak terima kasih dan mari kita lanjut Timnas Indonesia versus Thailand akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Pada Kamis 29 Desember 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat Thailand sering menjadi momok Timnas Indonesia Baik itu level senior maupun junior Namun di sekuat Timnas Indonesia saat ini ada sejumlah pemain yang sering mengalahkan Thailand Kategori yang dimaksud adalah mengalahkan Thailand lebih dari satu kali Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang diakui pelatih Thailand jelang hadapi Thailand di Piala FF 2020 Kita mulai dari yang nomor 5 Ada nama Saldir Ramdhani Winger Saba FC itu meraih kemenangan atas Thailand sama persis seperti Rayan yang disambut Saryan Abimanyu Saldir Ramdhani tercatat mencatatkan satu gol saat Timnas Indonesia U19 melibas Timnas Thailand U19 di Cekarang Nomor 4 ada nama Rahmat Irianto Rahmat Irianto tercatat dua kali membawa Timnas Indonesia menang atas Thailand Momen pertama tersaji di Piala FF U22 2019 Yang mana Timnas Indonesia U22 menang 2-1 atas Timnas Thailand U22 sekaligus memastikan gelar juara Dalam laga tersebut Rahmat Irianto tampil sebagai starter Selanjutnya pemain yang kini berseragam Persi Bandung ini bermain 31 menit saat Timnas Indonesia U22 menang 2-0 atas Thailand di laga pembuka SEA Games 2019 Yang ketiga ada nama Witan Suleiman Witan Suleiman mencatatkan satu gol saat Timnas Indonesia U19 menang 3-0 atas Timnas Thailand U19 pada 8 Oktober 2017 Kemudian di Piala Final Piala FF U22 2019 Witan Suleiman juga bermain sekaligus membantu sekuat Garuda muda meraih trofi pertama di ajang tersebut Yang kedua ada nama Egi Maulana Fikri Egi Maulana Fikri yang saat ini bersatu sebagai top score sementara Timnas Indonesia di Piala FF 2022 Dua kali mengalahkan Thailand momen pertama saat Timnas Indonesia U19 menang 3-0 atas Timnas Thailand U19 pada 8 Oktober 2017 Selanjutnya Egi Maulana Fikri mencatatkan satu gol saat Timnas Indonesia U22 menang 2-0 atas Thailand di skrup SEA Games 2019 Di level senior Egi Maulana Fikri pun pernah membobol gawang Thailand Tepatnya di lag kedua final Piala FF 2020 saat skor sama kuat 2-2 Apakah ini pertanda Egi Maulana Fikri bakal kembali membobol gawang Thailand? Yang pertama bomber yang mematikan ada nama Asnawi Mangku Alam Ketimbang nama-nama lain Asnawi Mangku Alam tercatat sebagai pemain yang paling sering mengalahkan Thailand Pemain asal Makassar itu membantu Timnas Indonesia U19 menang 3-0 atas Timnas Thailand U19 pada 8 Oktober 2017 Kemudian pemain yang kini mentas bersama Ansan Gennors ini juga ambil bagian saat Timnas U22 Juara Piala FF U22 2019 usai menang 2-1 atas Thailand di final Terakhir ia bermain sebagai starter ketika sekuat Garuda menang 2-0 atas Thailand di grup AC Games 2019 Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang 5 pemain yang diakui pelatih Thailand jelang hadapi Thailand di Piala FF 2022 Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih Salam sehat Salam olahraga 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 Salam olahraga